Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25 Inti dari ayat emas renungan kita adalah Dia telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Taman milik Allah, ditulis oleh James Banks, Mari kita mulai kisah inspiratif. Di depan rumah saya tumbuh tanaman yang mengingatkan saya tentang betapa indah dan singkatnya hidup manusia. Musim semi lalu, istri saya menanam monflower atau bunga terulak, tanaman yang dinamakan demikian karena bunganya yang besar dan bundar berwarna putih mirip bulan purnama. Bunganya hanya mekar satu malam lalu layu di bawah cahaya matahari pagi dan tidak akan berbunga lagi. Namun, tanaman itu subur, sehingga setiap malam tersaji bunga-bunga baru. Kami menikmatinya saat berangkat atau pulang setiap hari, sambil membayangkan seperti apa keindahan baru yang akan menyambut kami saat kembali ke rumah. Bunga-bunga rapuh itu mengingatkan saya akan kebenaran penting yang tertulis dalam kitab suci. Dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya, Rasul Petrus menulis, Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur. 1 Petrus 1 ayat 23 dan 24 Namun, Sang Rasul meyakinkan kita bahwa Allah menepati janji-janjinya untuk selama-lamanya. Seperti bunga-bunga di taman, hidup kita di muka bumi begitu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Namun, Allah telah menaruh keindahan ke dalam hidup kita yang singkat, melalui kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita mendapatkan awal yang baru bersama Allah dan menerima janjinya tentang hidup yang tak berkesudahan dalam hadiratnya yang penuh kasih. Ketika matahari dan bulan tinggal kenangan, kita akan tetap memuji dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang paling Anda nanti-nantikan mengenai kekekalan bersama Allah. Dari semua janjinya, manakah yang paling berharga bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui, pendamaian adalah suatu tindakan yang terjadi ketika Allah dan manusia yang telah terasing atau terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita dipertemukan dalam sebuah hubungan pribadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Menurut Buckers Encyclopedia of the Bible, istilah pendamaian dalam bahasa Inggris, Atonement, berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang berarti, menjadikan satu, dalam perjanjian lama, binatang tidak bercelah, dikorbankan setiap tahun sebagai pendamaian atas dosa. Ketika Kristus datang, sistem persembahan korban itu menjadi usang berkat darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Yesus, anak domba Allah, menghapus dosa dunia, semua yang percaya kepadanya menerima pengampunan dan hidup baru. Suatu hari, para pengikutnya akan bersamanya di Yerusalem baru merayakan perjamuan kawin anak domba. 1 Petrus 1 ayat 3-4 tertulis demikian, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Petrus memberikan pemahaman dan pengajaran tentang inti iman Kristen. Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapak dan Putranya, Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya, hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita, kita telah diperanakan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian, keselamatan mengubah diri kita, sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita keselamatan kita pada ide, hidup yang penuh pengharapan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan, berarti, harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan, bergairah, lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu. Hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari juru selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu Yesus bangkit dari kematian. Dan berlanjut pada saat ini Yesus itu hidup, dan bertahan selamanya Yesus menjanjikan hidup kekal pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputus asaan meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usang termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia menyimpang ini ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kuasa firman Allah dan pendiaman roh kudus. Harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan. Meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita, kita sekarang hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Karena itu, berharaplah kepada Yesus agar ia memberikan kita keselamatan yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian, Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus, juru selamat yang indah, Aku memuji-Mu atas anugerah keselamatanku, Kasih-Mu kekal, karena itu aku mengasihi-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, Melalui orang-orang yang mengasihimu, Bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.